Jelang dibukanya pendaftaran calon di Pilkada Serentak 2020. Pada 4 September 2020 mendatang, PDIP akhirnya mengeluarkan para jagoannya di 6 Pilkada Serentak se-Bali. Bali sendiri masuk dalam tahap 4 atau terakhir pengumuman rekomendasi bersama kota Surabaya dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Pengumuman calon tersebut dilakukan secara virtual oleh DPP PDIP pada pukul 9 pagi tadi. Para bakal calon berkumpul di kantor DPD-PDIP Bali Renon untuk mendengarkan pengumuman dari DPP-PDIP di Jakarta. Berkaitan dengan rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah disampaikan hari ini, Jumat 28 Agustus 2020 untuk 6 kabupaten kota yang ikut Pilkada pada 9 Desember 2020 tahun ini. Gubernur mengucapkan selamat bagi 6 kabupaten kota yang telah mendapatkan kepercayaan dan penugasan serta pilihan terbaik yang telah diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Calon-calon ini dipilih melalui proses di partai secara vertikal mulai dari DPC, DPD, dan DPP. Partai sudah memutuskan edukasi dengan Ketua Umum untuk mengeluarkan rekomendasi. Sebagai tindak lanjutnya adalah menjadi kewajiban semua sebagai kader partai, petugas partai, baik instruktur di legislatif maupun eksekutif, untuk bertanggung jawab berkomitmen wajib memenangkan Pilkada 2020 yang telah diputuskan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah disampaikan hari ini untuk 6 kabupaten kota yang ikut Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 tahun ini. Saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan dari 6 kabupaten kota yang telah mendapat kepercayaan dan penugasan serta pilihan terbaik yang telah dilakukan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tepuk tangan untuk calon kepala daerah. Saya mulai dari timur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, Bapak Kedendana dan Bapak Wayang Arte Dipe. Kemudian dari Kabupaten Bambi, Sanyolan Sedana Arte dan Wayang Dipe. Kemudian Kabupaten Jembrana adalah Ipade Kebang Hartawan dan Iketun Sugiyase. Kemudian Kabupaten Tamanan adalah Komak Kedek Sanjaya dan Wayang Dipe. Kemudian Kabupaten Badu, Bapak Noman Iprase dan Ketun Sugiyase. Selamat. Terakhir adalah kota Denpasar, ikuti Mena Jaya Negara dan Kadeh Agus Arya Wimbawa. Ada pun paket yang diusung untuk 6 kabupaten kota di Bali yang akan menjalankan pilkada serentak. Ini adalah Denpasar IGN Jaya Negara KD Agus Arya Wibawa, Badung Nyoman Gidi Praste Ketutsuyase, Karangasem Igede Dana Iwayan Arte Dipe, Bangli Sang Nyoman Sedana Arte Iwayan Diar, Jemberana Kemang Hartawan Iketutsuyase, Tabanan Ikomang Gede Sanjaya Imade Edy Wirawan. Dewa Krishna, Bali TV